Halo guys, kembali lagi di alur movie-nya Screen Story ya. Jadi untuk video kali ini, aku akan menceritakan film drama kriminal yang berjudul No Country for Old Men. Film ini merupakan film adaptasi novel dengan judul yang sama karya Koromak Mekarty. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini menceritakan seorang syerif tua yang tak berdaya dengan berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh psikopat dingin dan tak terkalahkan. Ia bahkan harus menyerah dan pensiun lebih dulu sebelum menghukum psikopat tersebut karena selalu selangkah lebih lambat dari sang psikopat. Oh ya, tidak lupa, saya cuma mau menyampaikan kalau konten ini penuh dengan spoiler dari film No Country for Old Men. Ya, karena memang itu tujuannya, konten ini dibuat bagi kaum-kaum yang tidak sempat untuk menonton film secara full. Oke, daripada berlama-lama, mari langsung saja ke alur filmnya. Di negara bagian Texas, Amerika Serikat, ada seorang syerif baru saja membekuk seorang penjahat atas hasil penangkapan dan kesaksiannya. Penjahat ini adalah penjahat yang dingin dan kejam, mengingatkan syerif Ed Tombel pada kasus yang dulu ia tangani. Seorang remaja yang membunuh pacarnya sendiri yang berusia 14 tahun. Menurut media yang beredar, kasus itu adalah pembunuhan yang emosional. Tapi saat diinterogasi, remaja itu bilang kalau ia melakukannya bukan dengan emosi. Melainkan, ia memang bermaksud membunuhnya. Dan jika nanti sudah keluar dari penjara, ia juga akan melakukannya lagi. Ia tahu kalau yang dilakukannya itu akan membuatnya masuk neraka. Tapi ia tetap akan melakukannya. Sungguh motif kejahatan yang sangat sulit untuk dimengerti. Dan penjahat yang baru ditangkap ini, yang baru saja dibawa seorang syerif ke kantornya, ketika syerif itu sedang melapor ke Ed Tombel. Tanpa diduga, penjahat itu dari belakang mencekik syerif dengan burkol yang menempel di tangannya. Ia menggunakan itu untuk menggorok leher si syerif sampai mati. Setelah selesai, ia mengambil senjatanya lalu keluar dengan mobil patroli. Di tengah jalan, ia menghentikan seorang pengendara. Ia meminta bapak pengendara itu keluar dari mobilnya. Setelah itu, tanpa basa-basi, ia menembak kepalanya dan tewas ketika. Dialah psikopat dingin dan tak terkalahkan kita yang bernama Anton G. Gull. Di tempat lain, ada seorang veteran perang Vietnam yang bernama Lewellyn Moss. Tengah berburu rusa di sebuah padang savana. Namun saat mendekat ke mangsanya, ia malah melihat cucuran darah anjing yang terluka. Setelah mengikuti darah anjing yang mencurigakan itu, ia melihat mobil-mobil yang terbengkalai di bawah sana. Lewellyn pun mengeceknya. Nampaknya baru saja terjadi pertempuran yang mengerikan. Hampir semua orang yang terlibat mati. Dan setelah ia selidiki lebih lanjut, ternyata ada transaksi narkopel tidak berjalan sesuai rencana. Lewellyn coba mencari yang tersisa. Rupanya masih ada seorang di dalam mobil. Namun orang itu kondisinya hampir tidak berdaya. Lewellyn coba tanya ke dia siapa pemenangnya. Pasti ada seseorang yang tersisa atau pria terakhir dari pertempuran mengerikan ini. Namun orang itu mau bicara saja sudah tidak kuasa. Maka Lewellyn coba memperhatikan sekitar. Ia menemukan dua buah pohon. Setelah diperhatikan lebih detil dengan teropong, nampaknya ada seseorang di sana. Lewellyn pun segera menghampirinya. Ternyata orang tersebut telah mati dengan menjaga koper di tangannya. Lewellyn kemudian melucuti senjata dan mengambil kopernya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah uang cash senilai 2 juta USD. Tak lama berselang, langit petang. Maka Lewellyn pun pulang dengan uang 2 juta USD. Sampai rumah Lewellyn menyimpan koper itu tanpa memberitahukan jumlah ataupun isi ke istrinya. Memang akan sangat berbahaya jika memberitahunya. Karena selain itu adalah uang panas, kopernya pasti masih akan dilacak keberadaannya. Kemudian saat tengah malam, Lewellyn terbangun. Ia merasa berdosa meninggalkan satu-satunya orang yang sekarat di tempat pertempuran tadi. Jadi Lewellyn pun memutuskan untuk kembali ke sana. Ia berniat membawakan air untuk menolongnya. Namun saat tiba, orang itu sudah tidak ada. Di sana Lewellyn malah kepergok oleh 2 orang yang tengah memeriksa tempat kejadian perkara. Orang-orang itu lalu tanpa permisi mengejar dan menembaki Lewellyn yang sendirian. Lewellyn sempat terkena tembakan. Tapi ia masih bisa bergerak dan kabur ke sebuah sungai. Sesampai rumah Lewellyn mengobati lukanya. Ia juga kemudian menyuruh istrinya untuk pergi ke Odessa. Kota tempat tinggal ibunya. Sebab mulai saat ini hidup mereka terancam. Bakal ada pihak-pihak tertentu yang akan mengejar mereka. Kembali lagi ke lokasi pertempuran. Di sana, Cikur datang bersama para pemilik kartel narkoba. Cikur akan disewa sebagai pemburu orang yang mengambil koper mereka. Ia pun mulai bekerja dengan memeriksa mobil milik Lewellyn yang tertinggal. Ia juga diberi demodulator yang bisa melacak pembawa sinyal yang ada dalam koper yang dibawa Lewellyn. Namun saat orang-orang kartel itu lengah, dengan cepat Cikur membunuh orang-orang yang menyewanya tersebut. Di sisi lain, Sheriff Ed Tombel bersama anak buahnya mulai menyelidiki tempat pertempuran. Sheriff Ed nampaknya tahu salah satu mobil truk yang ada di sana. Mobil truk yang dibongkar part inspeksinya itu adalah milik Lewellyn. Dari olah TKP ini, mereka pikir ada dua geng narkoba yang bertempur. Dugaan sementara mereka, pertempuran ini pecah karena kegagalan transaksi narkoba. Tak lama berselang, Cikur mulai memburu Lewellyn. Cikur adalah psikopat yang unik. Senjatanya berbentuk seperti tangki oksigen dengan selang dibalik lengan bajunya. Tapi alat itu biasa ia gunakan untuk menembak dan bahkan untuk membobol pintu. Cikur kemudian masuk ke rumah Lewellyn. Ia mulai memantau isi rumah Lewellyn. Tapi ternyata Lewellyn sudah pergi. Meski begitu, Cikur menemukan daftar panggilan yang pernah dilakukan oleh Lewellyn. Selanjutnya, Cikur coba mendatangi pemilik rumah yang disewa Lewellyn. Tapi ibu-ibu pemilik kontrakan itu tidak mau memberitahunya. Mereka mempunyai prinsip untuk tidak memberikan informasi pribadi apapun dari pelantan mereka. Sekarang giliran Sheriff Ed yang memeriksa rumah Lewellyn. Sheriff Ed melihat silinder pintu yang dicebol. Itu artinya Cikur baru saja dari rumah ini. Dan susu putih yang masih berembun itu menandakan Cikur baru saja pergi. Sementara itu Lewellyn sehabis mengantarkan istrinya Naegus, ia menyewa sebuah kamar di motel Regal. Setelah mendapatkannya, ia mengamati kamarnya dan mencari tempat untuk menyimpan kopernya. Ia pikir saluran udara itu tempat yang bagus untuk menyimpannya, karena juga terhubung dengan kamar-kamar lain. Setelah tersimpan dengan baik, Lewellyn membeli beberapa pakaian dan obat-obatan untuk mengobati lukanya. Namun di saat yang bersamaan, Cikur mulai melacak dan menghubungi orang-orang yang pernah ada dalam riwayat panggilan Lewellyn. Malamnya ketika Lewellyn pulang ke motel, ia tidak langsung turun dari taksi. Ia berjaga-jaga jika ada orang yang telah menunggunya. Karena perasaannya masih tidak enak, ia pun menyuruh sopir untuk mengantarkannya ke motel lain. Perasaan Lewellyn cukup tepat, karena Cikur mulai memasuki kota Del Rio dengan membawa pemancar sinyal. Paginya Lewellyn membeli peralatan menembak dan peralatan lainnya untuk merakit sendiri senjatanya. Setelah mendapatkan semuanya, ia balik lagi ke motel Rekal. Tapi untuk kali ini, ia menyewa kamar laki yang dekat dengan kamarnya yang kemarin. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang sudah mengintai kamarnya. Di kamar baru itu, ia menguping kamar sebelahnya. Ia memeriksa apakah ada suara manusia. Sepertinya tidak ada. Namun di luar motel, Cikur yang kebetulan melewati jalan dekat motel Rekal, demodulatornya mulai menyala-nyala. Demodulatornya semakin kuat saat persis di depan kamar nomor 138. Cikur pun berhenti di motel tersebut. Ia kemudian menyewa salah satu kamar. Malamnya setelah mengaktifkan senjatanya, Cikur membobol kamar nomor 138. Ia lalu membunuh semua penghuni kamar tersebut secara membabi buta. Lewelin yang sedang mengambil koper dari kamar sebelah pun terdiam, mendengar suara-suara tembakan dari kamar nomor 138. Di kamar 138 itu, Cikur mulai mencari-cari kopernya ke berbagai tempat. Sampai ia melihat lubang ventilasi yang terbuka. Ia pun mengeceknya dan melihat jejak koper di sana. Tapi untungnya, Lewelin sudah berhasil mengambilnya dan kabur dari motel tersebut. Di tempat lain, seorang bos kartel yang menyewa pembunuh bayaran atau koboi bernama Carson Wells untuk membunuh Cikur. Bagi bos kartel tersebut, Cikur telah mengganggu berbagai transaksi dan barang-barang produksinya. Terakhir kali, Cikur telah membunuh dua anggotanya di badan Savannah. Juga tiga anggotanya di motel Regal. Carson cukup tahu tentang Cikur. Cikur memang terkenal sebagai seorang psikopat. Ia punya prinsip sendiri dalam membunuh. Sebuah prinsip yang lebih dari uang, narkoba, atau semacamnya. Setelah berhasil kabur, Lewelin kemudian menginap di motel Eagle Bus. Setelah mendapat kamar dan mengecek sekitar, Ia pun tidur. Namun saat terlelap dalam tidurnya itu, Ia terbangun. Ia berpikir mustahil kalau ia selalu bisa diikutinya. Jadi ia pun coba mencari-cari sesuatu di kopernya. Ternyata setelah dicek, Ada pelacak di balik uang-uang yang tertumpuk itu. Tapi saat Lewelin baru menyadari, Itu sudah terlambat. Di luar, sudah ada seseorang di balik pintu kamarnya. Ketika Lewelin tengah menarik pelatuk untuk berjaga-jaga, Ada tembakan lewat gagang pintu. Lewelin pun kabur setelah mendapat luka tembak di perutnya. Ia lalu lari dan berlindung dari balik tembok di pinggir jalan. Ia mulai berpikir untuk mencari jalan keluar. Betulan ada sebuah truk lewat. Lewelin lalu minta tolong untuk menumpang. Namun belum satu inci pun jalan. Pak sopir terkena tembakan di tenggorokannya. Setelah itu, Lewelin dihujani tembakan oleh jikur. Ia pun mengemudi dengan terpontang ngepanting lalu tertabrak. Dengan tubuh yang penuh luka, Lewelin keluar dari mobil dan bersembunyi. Jikur kemudian mendekat ke truk yang ditumpangi Lewelin tadi. Tapi dari balik mobil-mobil yang terparkir, Lewelin menembakinya. Jikur sepertinya terluka dilihat dari tetesan daerah yang mengucur di jalan. Tapi tetap saja, jikur berhasil kabur. Setelah itu, Lewelin pergi ke perbatasan Meksiko, Amerika. Namun saat di tengah jembatan, ia berpapasan dengan tiga orang pemuda. Para pemuda itu mengira Lewelin habis kecelakaan. Tapi Lewelin tidak banyak menjawab. Ia hanya meminta atau tepatnya membeli jaket dari salah satu pemuda. Kondisi Lewelin sudah sangat parah. Maka ia memutuskan untuk menyimpan kopernya dengan membuangnya di bawah jembatan. Di sisi lain, jikur yang mengalami luka tembak di kakinya, memiliki cara yang gila untuk mendapatkan obat. Ia membakar dan meledakkan mobil yang ada di parkiran apotek. Ketika orang-orang panik setelah melihat mobil yang terbakar, ia mengambil obat-obatan yang dibutuhkan. Singkat waktu, Lewelin yang ketiduran di pinggir taman dan mengalami luka yang sangat parah, kini sudah berada di rumah sakit ditemani Carson. Carson memberi tahu kalau yang mengajarnya ini adalah Anton Cigur, seorang psikopat yang tidak peduli akan uang, narkoba, dan semacamnya jika sudah ada orang yang mengganggunya. Carson memberi tawaran perlindungan ke Lewelin dengan catatan, ia harus memberikan uangnya. Meski Lewelin tiba orang yang tidak suka dengan bantuan orang lain, tapi untuk sekarang ini, ia harus menyingkirkan egonya. Sebab Carson dan mungkin juga Cigur tahu tentang istrinya yang pergi ke Odessa. Di Odessa, istri Lewelin ditemui oleh Sheriff Etombel. Sheriff memberi tahu kalau suaminya ini sedang dikejar-kejar oleh seorang psikopat. Psikopat ini tak akan berhenti sampai Lewelin dibunuh oleh dirinya. Sheriff kemudian meminta istri Lewelin untuk memberitahunya, jika Lewelin menelpon dirinya. Karena kalau Sheriff diberitahu, mungkin ia bisa melindunginya. Di jembatan perbatasan Meksiko Amerika, Carson mengecek kopernya. Ternyata memang masih ada, namun ia belum akan mengambilnya. Dan setelah ia pulang ke apartemennya, ternyata Cigur sudah membuntutinya. Di kamarnya, Carson coba bernegosiasi dengan Cigur dengan tawaran uang 14 ribu dolar. Carson juga sudah tahu di mana tempat kopernya. Tapi itu tidak mempan. Cigur ingin Lewelin yang datang sendiri memberikan kopernya. Sesaat kemudian, ketika suasana mulai tegang, ada dering telepon dari Lewelin. Tanpa pasabasi, Cigur langsung menembak Carson. Setelah kerjasama dengan Carson gagal, Lewelin pergi ke penjaga perbatasan. Ia meminta izin untuk masuk ke negara Amerika. Awalnya, Lewelin ditolak. Namun setelah mengungkapkan kalau ia adalah veteran perang Vietnam, yakni Batalion Infanteri ke-12 yang bertugas pada 7 Agustus 1966 dan juga 2 Juli 1968, penjaga pun mengizinkannya. Bahkan ia menyuruh anak buahnya untuk membelikan baju untuk Lewelin yang keluar rumah sakit hanya menggunakan mantel. Setelah mengambil koper di kolong jembatan, Lewelin menelpon istrinya. Ia menyuruh istrinya untuk bertemu dengannya di motel di Sertsan di El Paso, Texas. Lewelin akan memberi uang ke istrinya lalu menyuruhnya kabur dengan pesawat. Karena dengan begitu, Lewelin bisa melawan Cigur tanpa beban melindungi istrinya. Di gedung kantor bos kartel narkoba, Cigur membobol pintu, lalu tanpa pasapasi menembak bos kartel tersebut. Selain karena memerintahkan Carson untuk membunuh dirinya, Cigur membunuh bos tersebut karena bos kartel tersebut telah memberi demodulator sinyal ke anak buah lainnya yang telah Cigur bunuh di motel Regal. Begitulah Cigur. Ia akan membunuh siapa saja yang ia rasa mengganggunya, tidak peduli lawan maupun kawan. Di sebuah taksi ketika istri Lewelin dalam perjalanan menuju Texas, nampaknya ia diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian sampai terminal, istri Lewelin menelpon Sheriff Etombel. Ia memberi tahu tempat pertemuan ia dan suaminya. Tapi istri Lewelin meminta agar Sheriff datang seorang diri. Akan tetapi Sheriff Etombel benar-benar terlambat. Di motel di search San El Paso, Texas, di siang bolong, di bawah terik matahari yang bersinar terang, banyak nyawa telah melayang. Naasnya, Lewelin juga salah satu korbannya. Padahal Lewelin adalah mantan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun ia juga tidak berdaya terhadap Anton Cigur, seorang psikopat yang dingin dan tak terkalahkan. Malamnya ketika istri Lewelin datang, ia pun menangis sejadi-jadinya. Sheriff Etombel kemudian berbincang dengan detektif setempat. Kronologi di motel di search San tidak hanya pertarungan dua orang, tapi juga pertarungan kelompok-kelompok yang menginginkan uang yang dibawa Lewelin. Tapi pembunuh Lewelin dipastikan detektif adalah Anton Cigur. Runtutan kejadiannya, si Cigur masuk hotel, melumpuhkan penjaga, lalu membunuh pensiunan kolonel Adi tersebut. Kemudian juga para anggota geng kartel. Sheriff Etombel kemudian pergi ke rumah pamannya yang merupakan pensiunan seorang sheriff. Ia curhat tentang kegagalannya adalah menghadapi Cigur. Memang semakin Etombel berusaha mengambil apa yang telah hilang darinya, ia malah makin kehilangan segalanya. Ia pikir dengan semakin tua, ia akan punya cara untuk mengalahkan para penjahat. Tapi dunia ini kejam. Amerika Serikat adalah negara kejam. Etombel pun mengakui kekalahannya terhadap Cigur. Ia akhirnya pensiun sebelum menangkap seorang Anton Cigur. Tidak berhenti sampai di situ, sesaat setelah memakamkan ibunya, janda lewalin yang bernama Carl Jan ini ketika masuk rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh Cigur di kamarnya. Carl Jan coba menjelaskan ke Cigur kalau dia sudah tidak punya apapun, bahkan pemakaman ibunya barusan juga belum dibayar. Menurutnya, Cigur juga tidak punya alasan apapun untuk menyakiti dirinya. Namun alasan Cigur untuk tetap membunuhnya, karena ia sudah berjanji. Ia sudah berjanji ke lewalin untuk membunuh istrinya. Carl Jan coba memohon agar Cigur tidak melakukannya, tapi psikopat tetaplah seorang psikopat. Meski begitu, Cigur coba memberi kesempatan dengan mengajaknya bermain koin tos. Tapi Carl Jan tidak ingin menebak. Koin tidak bisa memberi keputusan, hanya Cigur sendirilah yang bisa mengambil keputusan. Selanjutnya kita tahulah yang dilakukan oleh psikopat satu ini. Setelah itu, Cigur pergi dari rumah Carl Jan. Dan ketika pandangan Cigur sedang ke arah anak-anak kecil, ia tertabrak mobil. Kita semua berharap psikopat ini mati setelah semua yang dilakukannya. Namun dari tabrakan yang sangat keras itu, Cigur masih bisa keluar. Ia kemudian ditolong oleh dua anak kecil tadi dengan memberikan kemeja dan membantu menalikannya. Cigur lalu membayar kemeja anak tersebut. Padahal anak tersebut membantunya dengan tulus. Ia tidak mengharap imbalan, tapi Cigur memaksanya. Kebaikan tulus dari anak kecil tersebut tetap tak akan mengubah seorang Cigur. Ia pun masih selamat dan hidup dengan bebas. No Country for Old Men menjadi deretan film yang mempunyai ending dengan vilain yang menjadi pemenangnya. Awalnya saya kira film ini akan berfokus pada kejar-kejaran antara Lewelin dan Cigur saja. Dan di akhir film, Lewelin bisa mengalahkan Cigur karena ia mempunyai latar belakang militer dengan pangkat kolonel dalam perang Vietnam. Tapi malah sebaliknya, Cigur lah yang menjadi pemenang. Dan menuju penghujung film, Ternyata sudut pandang Sheriff Ed Tombel lah yang selama ini kita amati. Karena sesuai dengan judulnya, kisah No Country for Old Men memang mengambil sudut pandang dari Sheriff. No Country for Old Men termasuk salah satu film yang menyajikan psikopat terseram. Cigur memang tidak membunuh secara sadis dengan mengoyak-oyak badan musuhnya. Ia akan membunuhnya secara cepat dan sederhana. Yang penting bagi dirinya adalah yang menghalangi kerjanya harus mati. Ditambah senjata anehnya yang menggunakan tabung oksigen itu, makin kelihatan psikopatnya. Namun sayangnya, tidak diungkap lebih detil bagaimana seorang Cigur bisa menjadi manusia yang sangat kejam seperti itu. Oke itu saja restori saya pada film No Country for Old Men. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.